Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan surat suara pemilu 2024 dikirim lebih awal ke Taipei, Taiwan sebab kemungkinan kantor pos tutup pada tahun baru. Di sisi lain, KPU menyatakan pembagian surat suara lebih awal itu melanggar aturan dan dinyatakan rusak bahwa selu menentang pernyataan KPU tersebut. Usai rapat konsolidasi nasional kesiapan pemilu di Jakarta hari Sabtu lalu, Presiden Joko Widodo mengklarifikasi ihwal surat suara pemilu yang dikirim ke Taiwan lebih awal. Jokowi menyebut kemungkinan kantor pos tutup di tahun baru. Nanti ditanyakan ke Pak KPU, tapi tadi saya diseritai bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana, sehingga dikirim, mendahului. Tapi untuk teknisnya nanti, biar Pak Ketua KPU yang menyebutkan. Sebelumnya KPU menyatakan bermasalah 31.276 surat suara yang sudah dikirimkan ke warga negara Indonesia di Taipei, Taiwan. Pasalnya pengiriman dilakukan sebelum waktunya. Padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Sehingga kalau ada digunakan oleh pemilih untuk nyoblos, sudah memilih partai tertentu, milih calon tertentu, dan dikirim balik ke PPLN, nanti dinyatakan rusak dan tidak diperhitungkan sebagai suara. Bisa dipahami ini ya. Nah, kemudian terhadap 31.276 lembar yang sudah dikirim tadi, kita siapkan penggantinya. Kita kirim kepada pemilih sesuai alamatnya. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu tidak sepakat dengan KPU bahwa 31.276 surat suara yang diterima pemilih di Taipei dianggap rusak. Selain itu, menurut Bawaslu menganggap kertas surat suara rusak berpotensi pemilihan lebih dari satu kali hingga potensi pidana pemilu. Berpotensi membingungkan pemilih, karena akan menerima dua surat suara untuk setiap jenis pemilu. Kemudian yang kedua, berpotensi pemilih mencoblo surat suara untuk setiap jenis pemilu lebih dari satu kali. Ketiga, surat suara pos berdasarkan pengalaman berpotensi tidak dikembalikan seluruhnya oleh pemilih. Kemudian keempat, berpotensi menghilangkan hak pilih warga negara jika terjadi lagi kerusakan surat suara. Berikutnya, karena tidak boleh lagi dilakukan pergantian surat suara lebih dari satu kali. Kemudian yang kelima, berpotensi pelanggaran pidana jika berikutnya terjadi lagi kerusakan. Dan kemudian diberikan surat suara pengganti lebih dari satu kali. Kemudian yang keenam, berpotensi penyalahgunaan surat suara yang berdampak pidana pemilu. Kemudian juga yang tujuh, berpotensi memunculkan kendala bagi PPLN untuk memilah atau memastikan surat suara yang masuk dan dikirim sebelum tanggal 2 Januari dan dikembalikan pada penghitungan suara. Dan yang terakhir, terjadi inefisiensi anggaran negara. Sebelumnya beredar video seorang WNI yang sudah menerima surat suara pemilu 2024. Panitia pemilihan luar negeri di Taipei mengirimkan sebanyak 31.276 surat suara ke pemilih pada 18 dan 25 Desember 2023 lalu. Padahal menurut aturan, pengiriman surat suara kepada pemilih melalui metode POS dimulai pada 2 hingga 11 Januari 2024. PPLN Taipei beralasan mengirimkan surat suara lebih awal karena ada perayaan Tahun Baru Cina yang jatuh pada 10 Februari 2024. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi